Nah ini dia nih teman-teman Tumis tahu sosis telur Ala resto Cocok banget Untuk nemenin menu makanan Siang ataupun malam kamu Nih bisa dijadiin Sayur ataupun malam Rasanya asli Wena tenang Oke sebelum tonton video ini Jangan lupa subscribe ya teman-teman Selamat menonton Ini aku pakai 2 buah tahu Tahunya udah aku potong-potong Kayak gini terus aku rendam Kedalam air hangat Air hangat kuku ya Bukan air panas ataupun air biasa Terus aku masukin Garam sebanyak 1 sendok teh Lalu kita Diamkan selama Proses kita membuat Bumbunya yang lain Untuk bumbu-bumbunya Ini aku siapin Bawang merah sebanyak 4 siung Terus aku iris tipis-tipis Kayak gini Terus aku juga gunain 1 siung bawang putih Diiris tipis-tipis juga Terus Bawang pre Ini bawangnya aku tanam sendiri Maka ukurannya miliweda ya Di cara 10 lembar Terus aku gunain tomat Yang ukurannya segini Sebanyak 1,5 Terus aku pakai 8 siung cabai merah Cabai keriting yang merah Nah selanjutnya aku pakai Sosis dari So Nice Sosis ini siap makan Cuman aku mau pakai Untuk kita membuat menu kali ini Selanjutnya aku goreng Goreng tahunya tadi Ke dalam minyak Yang udah aku penasin Ini minyaknya udah Aku goreng telur sebelumnya Makanya dia Berbuih kayak gini Bergelombang Kalau misalnya Baru pertama kita pakai Minyaknya dia gak bakal Kayak gini ya Ini karena aku udah Pakai untuk goreng telur Sebelumnya dulu Kita balik Dan kalau warnanya udah kecoklatan Baru kita angkat Selanjutnya Minyaknya aku kurangin Aku masukin minyaknya Kurang lebih 50 cc ya Terus aku masukin Bawang merah sama bawang putihnya Itu daun bawangnya Kemasuk ya Kalau udah kemasuk kayak gini Gak apa-apa Ini aku goreng Bawang merah sama putihnya Sampai warnanya udah Tengah agak kecoklatan Kayak gini Terus Aku masukin telur Telur satu biji Ini aku pakai telur itik Terserah mau pakai telur apa aja Cuman bawangnya kita pinggirin ya Supaya bawangnya tidak hangus Nah terus Telur ini Aku masukin garam Sejumput aja Garamnya Lalu kita Aduk-aduk Telurnya Terus telurnya Agak aku pinggirin dikit Karena aku Mau masukin Sosisnya Sosisnya terserah Kalian mau merek apa aja ya Ini aku pakai so nice Walaupun udah siap makan Aku tetap gorengnya Supaya lebih nikmat aja Lebih garing-garing Di bagian luar sosis ini Lalu kita aduk-aduk Nah jika sosisnya udah agak Kecoklatan Udah garing-garing Di luarnya kayak gini Aku mau masukin Cabai yang udah kita iris tadi Cabai keritingnya Aku masukin semuanya Lalu cabainya Lalu cabainya Kita aduk-aduk juga Sampai cabainya agak layu Kayak gini Lalu aku masukin tomat Dan kita aduk-aduk juga tomatnya Terus aku masukin Sebanyak setengah gelas Sebanyak setengah gelas Kayak gini Lalu kita aduk-aduk lagi Kita campurin semua Bahan-bahannya tadi Terus aku masukin Sauri Saus tiramnya Sebanyak 2 sendok makan Lalu aku aduk-aduk Kayak gini Dan kita tutup Kita diamkan Selama kurang lebih 5-6 menit Oke Ini udah kita tunggu Kita buka tutupnya Terus Kita aduk lagi Kemudian baru kita masukkan Daun bawang Yang udah kita potong tadi Lalu kita aduk-aduk aja Sebentar Sampai Daun bawangnya agak layu Sedikit Baru kemudian kita Angkat Nah ini kita sajikan Teman-teman Menu makanan Untuk siangnya Sudah siap Selamat menikmati Terima kasih telah menikmati